Hai bra people, welcome back to Brighton Youtube Channel Pernahalkan nama saya Erlin Hari ini Erlin ingin ajak kalian untuk review satu rumah yang sedang hits di Gading Serpong Lokasi strategis tidak perlu dilakukan lagi Karena terletak persis di tengah-tengah dekat dengan CBD Gading Serpong Dan juga selangkah untuk ke CBD BSD City Ada dua tipe ukuran yang 6x12 hook dan juga 7x12 hook Nah hari ini Erlin ingin ajak kalian untuk lihat ukuran 7x12 hook Kalau kalian lihat sendiri di belakang Erlin sudah ada rumah yang megah Cantik sekali dan juga memiliki area taman yang cukup luas Untuk rumah ini terletak di Karelia Village Salah satu kluster favorit yang ada di Gading Serpong by Paramountland Oke daripada penasaran langsung aja Erlin ajak kalian masuk Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan subscribe YouTube Channel Brighton Real Estate ya Oke let's go Oke langsung kita masuk Yeay nah bright people ketika kita masuk kita akan disambut dengan satu ruang tamu Yang sekaligus bisa dijadikan sebagai ruang keluarga Bayangkan bright people ketika memiliki hunian ini Bright people bisa bersantai dengan keluarga, nonton bareng Atau mungkin yang have even bareng disini bersama keluarga atau orang-orang tercinta Nah untuk ukuran rumah 7x12 hook ini memiliki luas tanah sebesar 166 meter persegi Dan juga luas bangunan 125 meter persegi Nah langsung kita lanjut Tepat di sebelah living room ini ada sebuah area dining Yang bisa anda gunakan sebagai tempat untuk makan bareng bersama keluarga Kalau untuk di show unit ini memang digunakan sebagai tempat makan untuk 4 orang Tapi kalau bright people ingin menggantinya untuk 2 orang atau mungkin untuk 6 orang Ini masih cukup nyaman Dan disini karena ini hook ya Ini ada satu pintu yang bisa akses ke luar taman ya Untuk taman cukup luas bisa anda gunakan sebagai mini gazebo mungkin Atau mungkin kalian ingin membuat satu tempat untuk bersantai-santari ya Seperti di show unit ini juga sangat nyaman Oke ini juga terhubung juga dengan satu carport Lanjut kita akan melihat bagaimana penampakan dari kitchennya Nah tepat di sebelah dining area kalian akan mendapatkan kalau di show unit ini ada satu meja island Yang bisa multifungsi ya Jadi kalian bisa gunakan tempat untuk menyajikan makanan Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan area ini untuk tempat makan Jadi untuk area dining bisa kalian ganti sebagai tempat ruang tamu ataupun ruang keluarga yang lebih luas Di kiri saya ini ada satu kitchen yang luas ya panjang Jadi untuk penggunaan kabinet juga gak usah khawatir lagi Penggunanya pasti sangat cukup ya untuk menaruh makanan Atau mungkin alat-alat masak ya Kalau kalian lihat disini mungkin kalian ingin taruh microwave atau oven Terus disini tempat untuk memasak dan disini tempat untuk mencuci Oke setelah itu tidak kelupaan Disini juga ada satu service area yang bisa digunakan sebagai laundry area Rumah Kaliria Village ini memang didesain modern minimalis Ya nyaman untuk keluarga muda ataupun keluarga yang memiliki 2-3 anak Ya untuk kamarnya ada 4 dan juga di lantai 1 ada satu kamar yang bisa mungkin kalian gunakan sebagai kamar tamu Atau kamar orang tua Let's go kita lihat Untuk kamar di lantai 1 memang tidak terlalu besar Tapi ya minimalis dan juga masih nyaman Mungkin kalau kalian juga tidak memerlukan kamar di lantai bawah Ini bisa jadi opsi kalian gunakan sebagai ruang multifungsi Yang bisa digunakan sebagai ruang bekerja Ruang bermain anak Atau mungkin ruang belajar Atau mungkin ya sebagai tempat untuk menaruh koleksi-koleksi kalian Di lantai 1 bright people juga sudah lengkap dengan satu kamar mandi Yang ada shower, toilet dan juga wastafelnya Wow gimana untuk lantai 1 sudah keren banget ya Nyaman, luas ya dan juga harga yang affordable loh Kalian bisa memiliki rumah Karelia Village ini dengan harga mulai dari 1,8 M-an aja Wow ya kabar gembira untuk kalian yang suka dengan rumah yang on budget Tapi memiliki luas yang cukup nyaman Oke so itu dia untuk lantai 1 Lanjut yuk kita ke lantai 2 Untuk lantai 2 terisi dengan 3 kamar Satu master bedroom dan juga dua kamar anak Kita lihat dulu yang untuk pertama ini adalah kamar anak Wow lucu sekali kan Untuk tempat matrasnya atau tempat tidurnya Bisa kalian lihat sendiri masih oke Dan juga dilengkapi dengan satu jendela yang membuat ruangan ini cukup terang Dan juga sirkulasi juga tidak usah dikhawatirkan Dan disini masih ada space untuk menaruh meja belajar Dan juga lemari untuk menaruh pakaian Ataupun aksesoris yang dibiliki anak anda Lalu bagaimana dengan penampakan master bedroomnya Let's go Oke taraaa Jadi ini dia untuk master bedroomnya Luas ya bra people Jadi untuk kalian yang suka dengan King atau queen size ini masih sangat nyaman Masih ada space di kanan dan kiri kasurnya Lalu disini juga ada satu area balkon ini Ini balkon Yang bisa langsung melihat area depan rumah kalian Dan ini cocok banget deh pastinya Untuk kalian yang suka ngeteh sore-sore Atau mungkin butuh udara segar Atau mungkin satu spot untuk berjemur Rumah kareli village dengan lebar 7x12 hoop ini Juga tidak luput dengan satu wardrobe di master bedroomnya Kita cek Nah ini bakal jadi area kalian yang bisa digunakan Sebagai tempat untuk menaruh aksesoris yang kalian miliki Wah keren sekali ya Dan master bedroom juga sudah lengkap pastinya Dengan satu kamar mandi dalam Yang menurut Erlin ini juga sudah sangat nyaman Untuk master bedroom ini juga enak banget ya bra people Kenapa? Karena untuk penggunaan kaca jendelanya juga besar-besar Dan pastinya untuk pencahayaan sirkulasi udara Kalian gak usah khawatir Ya disini juga masih ada satu space untuk kalian para wanita Yang memerlukan space untuk meja rias Wah enak banget ya Atau mungkin para lelaki yang bisa digunakan sebagai tempat untuk bekerja Itulah bra people Untuk master bedroomnya kita akan melihat satu lagi kamar anak Yang ada di sebelah kiri Erlin Wah ternyata lucu banget kamarnya Jadi kalau ini bisa jadi inspirasi bra people juga Kalian bisa menggunakan matras susun seperti ini Jadi untuk matrasnya posisinya di atas Dan di bawah bisa gunakan sebagai meja belajar Dan juga ada tempat untuk menaruh pakaian ya Atau lemari Dan istimewanya lagi dari kamar anak ini Ternyata masih memiliki satu area balkon kecil Yang nyaman dan bisa langsung akses ke depan rumah Untuk kamar anaknya kedua ini memang terlihat minimalis Ya compact Tapi jika kalian menggunakan referensi yang ada di show unit ini Erlin bisa bilang bahwa ini cukup nyaman Dan masih cukup oke untuk anak-anak kalian tinggali Dan satu lagi Last but not least ada satu kamar menu sharing Yang ada di sebelah kiri Ada di lantai dua Pastinya sudah lengkap dong dengan washable, shower dan juga toiletnya Oke bright people Jadi gimana? Sudah selesai kita melihat dari lantai satu Dan juga lantai dua dari Kareli Village Untuk ukuran 7x12 Dan kalau bright people bertanya Apa sih keuntungan jika bright people memiliki hunian di Kareli Village ini? Jadi yang pertama lokasi strategis loh Jadi Kareli Village ini bener-bener deket sekali dengan yang namanya CBD Dading Serpong Dan juga selangkah dari CBD BZ City Jadi mungkin untuk bright people yang belum tahu tentang Dading Serpong dan BZ City ini Sudah banyak sekali fasilitas penunjung kehidupan yang tersedia Seperti mungkin tempat hiburan, ada Eon Mall, Sumarekon Mall Serpong Lalu juga untuk universitas banyak yang terkenal Seperti UPH, Prastia Mulia, Universitas Multimedia Nusantara dan lain sebagainya Selain itu juga ada pasar modern dan rumah-rumah sakit besar dan sekolah-sekolah Yang terkenal yang bisa jadi pilihan bright people sekalian Yang kedua untuk Kareli Village ini sudah juga dilengkapi dengan fasilitas klaster Yaitu swimming pool dan juga area atau taman bermain anak Jadi mungkin kalau untuk weekend ya bingung mau kemana Langsung aja main di area klaster dekat dan juga gratis Dan yang ketiga adalah harga yang ditawarkan masih sangat affordable Mulai dari 1,8 M-an aja Kalian bisa memiliki rumah di Gading Serpong Dengan luasan yang cukup nyaman dan area ROW yang cukup untuk 2 mobil Wah nyaman sekali Kalian juga gak usah khawatir masih banyak promo-promo yang bisa kalian dapatkan Nah seperti apa promonya? Bagaimana cara bayarnya? Atau mau langsung datang ke unitnya? Langsung cek agent-agent brighton terdekat Langsung chat, langsung telpon ya Dan pastinya unitnya terbatas Jadi ayo tunggu apa lagi? Jangan sampai kehabisan ya So itu dia Thank you so much untuk teman-teman yang sudah ikutin Erlin untuk review hari ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Brighton Real Estate Dan tungguin review properti keren kita lainnya Dan see you, bye! Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa juga untuk klik subscribe ya Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis Dan jangan lupa juga untuk kasih like dan kasih komen kamu di bawah ini ya Karena komen kamu membuat kami untuk terus termotivasi membuat konten-konten yang menarik Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya